dalam hati Winnie pun menyesal karena selalu marah-marah sama Indro dan Winnie pun berencana akan memberinya kejutan pada Indro tanpa sengaja Pak Komar melintas disini, tengah membawa kueh bolu disini Indro malah balik lagi ke kamar bule itu bermaksud hendak meminta maaf pada bulenya dasar apa sih Indro kepergok sedang memeluk bule itu padahal bule itu ketakutan kaget sama kecoa di adegan ini kembali hotel ini kedatangan tamu kali ini tamunya pria tapi di saat asnya akan dibawakan oleh Dono pria ini keberatan karena dia tidak mau mengeluarkan uang tips di adegan ini Dono sedang duduk di taman tetapi dia tak sengaja melihat tamu di kamar 211 hotel itu ada seorang wanita sedangkan dia hanya bermalam sendirian akhirnya Dono segera masuk ke lobi dan melihat daftar tamu yang ada di kamar itu dan benar saja terdaftar hanya satu orang pria segeralah Dono bergegas menuju kamar 211 akan tetapi di saat Dono akan menyelidikinya penghuni kamar ini pun keluar lalu Dono pura-pura menawarkan minuman pria ini pun langsung memesan dua gelas makin curigalah Dono di saat yang bersamaan kasino pun datang lalu disuruhnya lah untuk membuat minuman itu sementara Dono masih menyelidiki kamar ini setelah di dalam kamar Dono pun culang-cilang mencari sosok wanita yang tadi dilihatnya di bawah namun setelah dicari-cari wanita itu tidak ada Dono lalu memanggil kasino dan Indro untuk membantu proses penyelidikan ini mereka membawa tangga ini tapi salah kamar digesernyalah tangga ini dari kamar ke sebelahnya tapi salah kamar juga disini Indro malah asik nonton bule yang sedang senam aerobik lalu Indro pun terjatuh karena takut ketahuan bukannya membantu Dono malah kabur saya cari bantuan dulu ya eh Dono Dono bukannya meminta bantuan malah mengadukan semuanya kepada Winnie bahwa mereka berdua sedang mengintip bule dan Winnie pun marah lalu kasino pun kena semprot Indro meminta tolong Winnie untuk memberikan tangganya kepadanya tapi Winnie malah menyuruhnya lompat bila memang ia seorang pemberani kemudian Indro mencari Dono disini Dono malah pura-pura tidur dan Indro pun mengerjai Dono dengan cara menaikan tempat tidurnya hingga Dono pun terjepit di pangkasur itu di adegan ini Dono dan kasino tengah ngeladangan para tamu hotel tapi disini ada dua bocil yang tengah berbisik akan mengerjai Dono dan kasino dan benar saja skateboard ini ditaruh dua bocil ini tepat di depan pintu kamar keluar dapur tapi untungnya kasino bisa memakai skateboard ini di adegan ini Dono tak sengaja melihat salah satu wanita masuk ke kamar hotel 211 karena itu Dono menguping lewat pintu dan terdengar obrolan aneh maka masuklah Dono ke kamar itu akan tetapi Dono malah mendapati mereka sedang bermain catur Dono pun bergegas keluar kamar lagi dan dengan berdalih ingin ikutan main catur namun ada keperluan lain dan di saat yang bersamaan ada Anita di luar kamar ini juga Anita mengetahui bahwa wanita yang di kamar 211 itu adalah adik pria itu kalau adiknya sendiri masa gue larang Don? ah masa? di malam ini mereka sedang asik bersantai tiba-tiba dari atas tangga terlihat ada seorang wanita keluar sedang ngelindur mereka pun lalu bubar masuk ke kamar masing-masing besok paginya di pinggir jalan rame sekali orang bergelombor tengah menonton orang tidur ternyata wanita ini adalah tamu hotel yang semalam tidur ngelindur semua menyangkau jika wanita ini orang gila baru dengan pakaian yang bagus namun tak lama kemudian wanita ini pun terbangun dan mengamuk karena jadi tontonan warga kenapa kalian tontonin saya? bubar semua emangnya si ikut topeng monyet? si ibu ini pun bergegas masuk ke hotel dalam keadaan marah sambil berteriak-teriak memanggil pelayan dan si ibu ini menuduh jika hotel ini memelihara hantu ini hotel pasti ada hantunya karena dia merasa tidur di kamar semalam kenapa tiba-tiba ada di pinggir jalan kasino dan keren pun mencoba menjelaskan kejadiannya tetapi si ibu ini tetap tak percaya maaf mabro, mungkin semalam mabro mimpi tidak mungkin apa yang disangka eke gila? di adegan ini kasino sedang ketakutan hingga naik ke atas meja karena Dono sedang bermain tikus yang bernama Omen di saat yang bersamaan Indro pun masuk dan melarang Dono untuk merawatnya namun Dono memohon kepada Indro untuk tidak membuangnya jadi Indro memasukkan Omen ke dalam kandang disusulnya Indro oleh Dono sampai ribut di tangga dan diketahui oleh tamu hotel dan malah mereka membela Dono di saat yang bersamaan datanglah juga Windy dan malah ikut membela Dono karena Indro kesal semua membela Dono diperlihatkanlah siapa Omen itu semua pada menjerit ketakutan lalu Omen malah dibawa ke dapur Anita pun mengomel Dono menyusulnya ke dapur dan kalau Indro daripada dibuang Dono akan memberikannya kepada tetangga sebelah daripada dibuang lebih baik dikasih tetangga sebelah akhirnya Indro pun mengiakan dan diikuti oleh Anita karena hendak menjadi saksi wah gak ada sih Omen